Memirsa sebuah rumah penyimpanan abu jenazah di Komplek Lenteng Takeksi, Semarang, Kamis pagi, di Lalap, Sijago Merah. Seorang penjaga di tempat tersebut tewas akibat tidak bisa menyelamatkan diri dan belum diketahui penyebab kebakaran tersebut. Api menghanguskan satu bangunan klenteng yang difungsikan sebagai rumah penyimpanan abu jenazah, Yayasan Cilamcai, di Semarang pagi tadi. Rumah abu ini terletak satu komplek dengan rumah ibadah klenteng Takeksi di Ganglombok, Semarang, Jawa Tengah. Kebakaran ini mengakibatkan seorang penjaga, Sutyono, meninggal dunia. Setelah padam, jasadnya pun dievakuasi dari ruang tengah, tempat korban ditemukan. Sang anak yang pagi tadi langsung mendatangi lokasi begitu mendengar kabar kebakaran, tak kuasa menahan kesedihan. Kemarin, 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 ke sini, tanpa apasnya, tadi ke sini. Malum, nggak apa-apa, mengetahkan lokasi itu juga. Ya, botong-botong, kasutnya, itu tak tahu api, api, tidak. Cepat, Pak, ya, cuman. Cepat. Sampai sekarang, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian sektor Semarang Tengah. Sementara kerugian belum bisa ditaksir, mengingat bangunan ini juga merupakan cagar budaya yang sudah berusia ratusan tahun. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, INews Melaporkan.